Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Oke, di video kali ini gue mau bahas dan mau share ke kalian ya guys ya Update-an terbaru, modul gaming non-root, free gaming tweaks non-root ya guys ya Buat versinya yang terbaru ini ya guys ya, di versi 7.0 guys Buat developer modulnya adalah only fun karil Buat fitur-fitur dari modulnya ya guys ya, kalian bisa cek dan lihat di screenshot-an ini guys Nah, jadi disini itu guys, sebenarnya buat fitur-fiturnya ini masih sama ya guys ya Dengan versi yang sebelumnya Hanya disini itu ada beberapa aja guys, buat fitur-fitur terbarunya yang ditambahkan ke versi 7.0 ini ya guys ya Di modulnya guys Dan untuk config gamenya juga ya guys ya, atau JIT gamenya itu guys Ada penambahan buat config game baru ya guys ya, game Bloodstrike Nah, jadi disini untuk list gamenya itu ya guys ya, atau config gamenya disini ada Free Fire Original Free Fire Max, PUBG Mobile, Mobile Legends, COD Mobile, Genshin Impact, Mobile Legends Quark, dan Bloodstrike ya guys ya Untuk config game yang terbarunya Nah, disini gue itu gak tau ya guys ya, buat game Bloodstrike itu game apa ya guys ya Jujur aja, karena gue gak pernah bermain game Bloodstrike Nah, jadi buat kalian yang main game Bloodstrike ya guys ya, dan sering mengalami lag dan patah-patah Kalian bisa coba aja guys, buat modul ini di HP kalian Nah, di video kali ini guys, buat modulnya itu udah gue install dan udah gue coba ya guys ya Di HP gue guys, dan untuk game yang gue coba itu seperti biasa guys, game Mobile Legends dan juga Genshin Impact Untuk game sekelas Genshin Impact ya guys ya, disini gue rasa ini masih nge-lag guys Jujur aja ya guys ya, masih nge-lag, tapi agak berkurang ya guys ya, agak lancar lah, lumayan lah ya guys ya Dan disini artinya buat modulnya ini 100% work guys, kalian bisa coba aja dan buktiin aja di HP kalian masing-masing Oke, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, kalian langsung aja cek link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys Oke, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya, let's go Oke guys, disini langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya Nah, jadi kalau kalian udah download guys buat bahan zipnya ya guys ya, namanya itu vgame7.0.zip Nah, ini kalian ekstrak aja seperti biasa ya guys ya, nah jadi disini buat tutorial pemasangan modulnya sebenarnya sama aja ya guys ya dengan modul-modul gaming non-root yang lainnya Jadi buat kalian yang udah biasa pasang modul gaming non-root, kalian langsung aja ya guys ya download bahan zipnya dan kalian coba aja Kalian nggak perlu ya guys ya nonton tutorial cara pasangnya lagi guys, jadi seperti itu Oke, kalau udah ya guys ya disini buat folder hasil ekstraknya yang vgame ya guys ya Nah, disini langsung aja kalian salin atau kalian pindahkan aja guys ke memori perangkat atau device store Kalian paste aja ya guys ya, buat foldernya kesini guys Nah, jadi disini buat nama foldernya tadi itu vgame ya guys ya, kalian tinggal cari aja disini Nah, yang ini ya guys ya, dan disini kalian masuk aja ke dalam foldernya Seperti biasa disini udah ada ya guys ya, buat komennya kalian tinggal salin paste aja guys Jadi untuk command install, command uninstallnya itu ada di dalam file txt ini ya guys ya, yang readme.txt ini Jadi kalian tinggal buka dan kalian tinggal salin paste aja buat commandnya Untuk aplikasinya ya guys ya, yang kita gunakan buat proses pemasangan modulnya disini itu wajib menggunakan aplikasi command ya guys ya Seperti briefon ataupun LADB guys Jadi buat kalian yang tanya bang, apakah bisa menggunakan aplikasi cute ataupun aplikasi termuk ya guys ya Jawabannya nggak bisa guys, harus menggunakan aplikasi command ya guys ya, buat modul yang satu ini guys Oke, kalau udah disini langsung aja kalian tinggal buka aja ya guys ya, file txt readme.txt ini guys Buat salin command installnya ya guys ya, seperti biasa guys Disini kita bukanya menggunakan aplikasi MT Manager ya guys ya Oke, kalau udah disini kalian tinggal scroll aja ke bawah ya guys ya Dan disini kalian juga bisa baca-baca guys fitur-fitur dari modulnya Dan untuk config gamenya kalian bisa baca aja ya guys ya, di bagian list game ini guys Apakah game yang kalian mainkan di HP kalian itu ada di dalam list game ini ya guys ya Oke, disini untuk commandnya kalian tinggal salin aja di bagian ini ya guys ya, yang install ini guys Jadi untuk commandnya itu yang ini ya guys ya, command installnya Nah, ini kalian tinggal salin atau kalian copy aja Kalau yang uninstall ini untuk hapusnya ya guys ya, untuk menghapus modulnya dari HP kalian guys Oke, kalau udah kalian salin buat command installnya disini kalian langsung aja keluar ke homescreen HP kalian Dan disini kalian langsung aja masuk ke aplikasi Brevent ataupun aplikasi LADB kalian ya guys ya Dan disini kalau kalian menggunakan Brevent seperti biasa guys, langsung aja kalian masuk ke extra command guys Dan kalian tinggal paste aja buat command install yang udah kalian salin tadi kesini ya guys ya Nah, seperti ini Kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja tombol kirim ini guys Buat proses pemasangan modul Vgame 7.0 nya ya guys ya Dan kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai Oke guys Oke guys, jadi disini buat proses pemasangan modulnya udah selesai ya guys ya Atau udah berhasil guys Nah, kalau udah selesai tampilannya di aplikasi Brevent itu seperti ini ya guys ya Nah, kalau udah seperti ini ya guys ya Kalian gak perlu nyalakan ulang atau reboot ulang HP kalian guys Kalian langsung aja guys ya uji test performa HP kalian buat bermain game di HP kalian masing-masing guys Kalian tinggal coba atau buktiin aja sendiri ya guys ya Di HP kalian apakah modul ini tuh work atau enggak Di HP kalian, kalian tinggal coba aja dan buktiin aja sendiri ya guys ya Dan buat modul Vgame ini juga kalian itu bisa kombokan ya guys ya Dengan modul gaming non-root lainnya itu gak bakalan error guys Modul non-root itu gak bakalan error ya guys ya Jadi aman-aman aja Kalian bebas kombokan dengan modul gaming non-root lainnya Oke guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Buat modul Vgame tweak non-root versi 7.0 ini ya guys ya Kalian langsung aja cek link downloadnya Gue simpan di kolom komentar video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you Bye